Pak Anies, sebelum saya ingin berdalam apa yang Anda tawarkan untuk warga Jakarta, menurut saya begini, Anda sekali lagi berangkat dari partai politik. Dan biasanya ketika seorang calon didukung oleh partai politik, maka dia punya kewajiban untuk mengatakan kepada partai politiknya, ya saya juga akan memperhitungkan apa yang menjadi ideologi partai tersebut, mungkin adalah hutang-hutang yang ada di situ. Persoalannya adalah, apakah ini bisa bebas dari partai politik, sementara Anda tidak punya ikatan secara langsung bukan kader dan sebagainya. Murni kah? Jadi begitu kita memiliki tanggung jawab, tanggung jawab itu harus ditunaikan dengan mempertimbangkan semua kepentingan yang ada. Jadi segalanya itu bisa dibicarakan. Misalnya, kalau dikatakan bahwa nanti Anda jadi kepanjangan tangan partai, pertanyaannya partainya mau apa? Kalau partainya maunya Jakarta menjadi kota yang bersih, kedisiplinan tinggi, kemudian, lah kan itu tidak ada masalah bukan? Kadang-kadang kita ini belum apa-apa, sudah curiga dulu. Justru menurut saya sekarang itu, jangan a priori. Tapi lihat isinya apa. Karena memang mengelola masyarakat di sebuah kota artinya memperhitungkan aspirasi semua. Dan di situ, kenapa perlunya pemimpin? Kalau tidak ada itu pakai robot saja, SOP-nya ada kok. Karena itu kenapa kemudian saya tawarkan untuk Jakarta, kepemimpinan yang bisa berdialog dengan semua, yang bisa berkomunikasi. Terima kasih telah menonton!